Halo Sobat Tanyo Banyak orang yang memiliki keinginan untuk memiliki bisnis sendiri Namun terhalang oleh modal yang dibutuhkan Solusi terbaiknya adalah memulai bisnis berbasis rumahan Kamu bisa memanfaatkan tempat kosong yang ada di rumah Seperti halaman, garasi, dan dapur untuk memulai menjalankan bisnis Dengan memanfaatkan rumah, kamu bisa menghemat modal yang cukup besar Sehingga modal yang ada bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya Berikut adalah beberapa cara yang harus kamu lakukan ketika ingin sukses memulai bisnis rumahan Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua Meminta dukungan keluarga Keluarga menjadi elemen terpenting sebelum memulai bisnis Apalagi jika kamu baru akan memurintis bisnis Keluarga menjadi pendukung dari segi material dan non-material Jika sampai keluarga tidak mendukung, bisnis yang kamu jalankan akan semakin susah berkembang Malah bisa menjadi gagal karena tidak adanya dukungan dari keluarga Oleh karena itu, dalam berbisnis, dukungan keluarga sangat dibutuhkan Mulai dari awal merintis hingga sampai sukses nanti Belajar administrasi Walaupun bisnis yang dijalani hanya sekelas rumahan saja Namun kamu juga perlu menguasai administrasi walaupun hanya sederhana Selalu lakukan pencatatan administrasi dengan tertib Walaupun nilainya terbilang kecil Dan jangan pernah mencampurkan keuangan milik pribadi dengan bisnis Karena salah satu pendasi utama untuk kelangsungan bisnis yang akan kamu jalani Agar bisa sukses adalah masalah administrasi Jauhkan pikiran dari kegagalan Setiap bisnis hanya memiliki dua pilihan Yaitu sukses atau gagal Seorang pebisnis sejati tidak akan pernah merasa takut gagal Walaupun mereka masih menjadi pemula Jika dari awal sudah merasa tidak yakin dengan bisnis yang dijalankan Maka bisa dipastikan kedepannya bisnis akan mengalami kegagalan Mental pebisnis biasanya akan kuat seiring berjalannya waktu Dan rintangan yang telah dihadapi Butuh proses panjang agar bisa meraih kesuksesan Jadi tanyakan pada diri sendiri Kuat mana antara berpikir sukses dan gagal sebelum memulai bisnis Tentukan visi dan misi bisnis Menentukan visi dan misi penting untuk menentukan arah tujuan bisnis ke depannya Walaupun bisnis hanya sekelas rumahan saja Tetapi kamu juga harus menentukan dengan jelas Sehingga saat bisnis berjalan akan ada tujuan yang jelas dicapai ke depannya Tidak asal hanya berjalan tetapi harus mempunyai target Tanpa adanya visi dan misi apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu menjadi sulit untuk dicapai Hitung kebutuhan modal Kamu tidak akan bisa menjalankan bisnis jika modal yang kamu miliki belum cukup Hitung secara teliti mana saja kebutuhan yang paling penting agar bisnis bisa berjalan Hindari pembelian barang-barang yang dirasa belum perlu Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah Untuk memulai bisnis seperti halaman, garasi, dapur, peralatan masak, dan lain sebagainya Pilih bidang yang sesuai passion Poin penting untuk memulai bisnis adalah sesuai dengan passion yang kamu miliki Kenapa harus sesuai dengan passion yang dimiliki? Karena jika dikamusi dengan passion, maka apa yang kamu lakukan akan lebih penuh semangat dan terasa lebih ringan Saat bisnis dijalankan dengan penuh semangat, bisnis akan cepat meraih kesuksesan Hindari memilih bidang yang tidak sesuai dengan passion Jadi jika kamu menyukai bidang fotografer, kamu bisa membuka jasa foto di rumah Atau jika kamu suka desain, kamu bisa membuka jasa grafik desainer Hanya berbondal software ada photoshop, kamu bisa mendapatkan uang tambahan sekaligus passion yang tersalurkan Pilih waktu untuk memulai Membangun bisnis tidak bisa dilakukan secara asal-asalan Jangan terburu-buru, karena bisnis membutuhkan perhitungan yang cermat Salah sedikit saja kamu bisa mengalami kerugian Jika kamu salah memilih waktu, maka bisnis kamu akan mengalami kegagalan Contohnya saja saat mendekati bulan Ramadan, yang paling tepat adalah bisnis berjualan busana muslim dan kue lebaran Tentukan keunikan produk kamu Ketika kamu sudah memulai bisnis agar produk yang kamu miliki bisa diterima baik oleh konsumen Kamu harus memiliki produk yang lebih unik dibandingkan produk sejenis Apalagi sekarang ini persaingan semakin ketat Sehingga setiap produk yang dipasarkan harus bisa memikat dan menarik hati pelanggan Selain itu, dengan menggunakan produk yang unik, brand kamu akan lebih mudah diingat oleh para konsumen Lakukan promosi secara tepat Promosi adalah salah satu hal yang wajib yang harus kamu lakukan untuk mengenalkan produk kamu ke calon pelanggan Semakin sering kamu melakukan promosi, semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk yang kamu miliki Dalam hal promosi, agar tidak terlalu banyak uang yang dikeluarkan, maka target promosi haruslah tepat Yang paling bagus adalah mencoba mempromosikan produk kamu melalui akun sosial media seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya Berikan yang terbaik Ada pepatah mengatakan bahwa pembeli adalah raja Maka sudah sepantasnya kamu memberikan yang terbaik untuk pembeli agar mereka puas Jika pembeli merasa puas, maka nantinya biasanya mereka akan datang kembali Dan menyarankan kepada orang lain untuk datang ke bisnis yang kamu miliki Setelah melakukan ke 10 cara di atas untuk memulai bisnis rumahan Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah pengelolaan keuangan dengan tepat Dengan pengelolaan keuangan secara tepat, bisnis akan semakin berkembang dan sukses Itulah 10 cara memulai bisnis rumahan versi Tanyo ID Bagaimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tanyo ID Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya